Intro Terkait video viral masyarakat Besipai diintimidasi, pemerintah Provinsi NTT mengatakan tidak melakukan penggadiayaan terhadap masyarakat. Dalam video amatir ini terekam pemerintah Provinsi NTT kembali melakukan tindakan represif terhadap warga Dipubabu Besipai, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Meski dalam video ini terekam sejumlah ibu dan anak-anak yang ditendang dan dibanting hingga jatuh pingsan oleh tim gabungan pemerintah Provinsi NTT. PLT Badan Aset Provinsi NTT Willy Rohimoni saat dikonfirmasi membantah melakukan penggadiayaan terhadap masyarakat dan menjelaskan kronologi di mana masyarakat yang menyerang pemerintah hingga salah satu staf Pemprov mengalami memar di kepala. Dan kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sudah siangnya itu datang bawa air, air untuk nanti sore mau siram tenaman. Kita taruh di terpahal. Pada saat menaruh air itu mereka melarang. Kalian tidak boleh ada aktivitas di sini. Jadi ini kantor siapa? Kok tidak boleh aktivitas di situ? Saya bilang ini air ini kalian bisa pakai juga. Tetapi karena tarik menaik itu ya saya bilang kepada saya punya staf yang punya tugas untuk mendokumentasi. Dia inilah yang memvideokan. Dia masuk. Dia perempuan. Karena saya bilang ini perempuan semua jangan kasih laki-laki. Nanti kita masuk lagi salah lagi di situ. Masuklah adenona ini untuk memvideokan itu. Mereka pukul dia. Pukul. Itu videonya ada tuh. Yang pakai jilbab itu PNS tuh. Itu PNS kita. Bukan orang Pumbabu. Itu kita pukul PNS. Mereka pukul berame-ame. Nah karena dipukul. Maka teman-teman yang lain. Yang laki-laki yang ada di situ. Masuk untuk jangan kuruyok. Karena mereka banyak tuh. Jadi menarik itulah yang mereka menangkap dengan video. Kemudian memvideokannya seolah-olah kita yang memukul mereka. Kita yang diserah. Itu staf saya itu sudah saya visu. Ada memar di bagian pangkora kepala bagian atas. Belakang bagian atas. Diketahui lahan 3.700 hektare yang sedang dalam sengketa ini. Semula merupakan lahan milik suku yang diserahkan kepada pemerintah. Dan digunakan untuk kerjasama dengan Australia. Sebagai tempat peternakan sapi. Namun sempat dibiarkan sehingga warga kembali menggunakannya. Saat ini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelabar relokasi sejumlah warga agar lahan tersebut. Bisa dijadikan sebagai salah satu lahan pertumbuhan ekonomi baru. Di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Eman Suni. Tim Ainus melaporkan.